Bukan tak kenal maka tak sayang ya Karena kalau saya banyak disayang saya repot Jadi tak kenal maka tak akrab Ya saya Biko Abija Terima kasih 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 Asli bahir di Medan Tapi sekarang domisili di Wihara Mendut di Magelang Sesungguhnya juga baru kembali ke Indonesia Sekitar 4-5 bulan Kemarin cukup lama di Thailand Sampai sudah hampir lupa beberapa kata bahasa Indonesia Sebelum lupa saya cepat-cepat pulang Ini beneran Saya pernah lupa satu kata Bahasa Thai-nya Saya mikir apa itu Tidak ketemu bahasa Indonesia Bahasa Hokkiennya ketemu Bahasa Hokkiennya Sejenis makanan Saya mikir Tidak mau saya ketik Google itu Tidak mau Rasanya gerem gitu ya Ini bahasa sendiri tapi kok bisa lupa Saya pikir Sampai sudah agak sore Baru kepikiran Oh Talas Ya talas Bahasa Thai-nya Ya Bapak Ibu Saudara Sebelum kemari saya tanya Saudara Anton ya Saya diundang SPD Dua hari Hari ini dan besok Kemudian Lanjut ke balik papan Jadi dua kali SPD Biasanya hari pertama Saya memang tidak membawakan yang terlalu berat Ya Perkenalan Kalau kuliah itu hari pertama itu tidak belajar Begitu ya Ya Tapi tenang Hari ini tetap ada dhamma yang kita pelajari Jadi saya tanya Saudara Anton Ko Anton Umat di Samarinda senangnya tentang apa? Saya pikir tentang meditasi Atau tentang dhamma Pati cak samupada Mungkin begitu ya Yang gaib-gaib bantai Oh senangnya yang gaib-gaib Ya baik Coba saya pikirkan satu dua hari Apa topik yang cocok Tidak langsung saya jawab Saya mikir Apa topik yang cocok ya Akhirnya saya buat judulnya apa hari ini? Hantu Dewa dan Manusia ya Ada yang baca judul Ini hari keberapa? SPD disini Hari ke-18 Oh luar biasa ya Hari ke-18 masih penuh begini Sudah sangat luar biasa Apalagi masih pandemi Biasanya SPD itu rame di awal dan di akhir Begitu ya Padahal harusnya dhamma itu indah pada awalnya Indah pada tengahnya Indah pada akhirnya Kadang SPD tidak seindah itu Tapi di Samarinda luar biasa ini penuh loh ini Luar biasa ya Ya apresiasi untuk semuanya Setelah saya pikir satu dua hari Itu hantu, dewa, dan manusia Tapi intinya di kata yang pertama Karena kalau judulnya Dewa dan manusia Belum joss ya Harus ada hantunya Bahkan kalau judulnya hanya Hantu Begitu saja ya Itu sudah seru gitu ya Tapi dari tadi saya agak gemetar ini Mungkin karena mau ceramah hantu ya Bapak Ibu tidak tahu Kalau Bapak Ibu datang ke wihara Terang begini, rame begini ya Keliatannya gak seram Saya pernah tinggal di satu wihara Itu wihara di desa Kalau pagi, siang, sore Keadaannya menyenangkan Tapi sebegitu malam Itu lampu semua ditutup Umat satu pun gak ada Karyawan wihara Satu pun gak ada Nah tinggallah saya sendiri Dan wihara di desa itu Yang saya datangi Kalau buka jendela kuti Tahu kuti ya Kuti itu tempat tinggal bikku ya Kalau dibuka jendela kuti Pemandangannya adalah kuburan Ya Tidak jarang wihara itu Ada di samping kuburan Ada yang tahu alasannya? Tanahnya murah Karena beli tanahnya di beberapa tempat Itu patungan begitu ya Ya umat berdana 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 Dapetnya cuma sedikit Mana tanah yang paling murah? Tanah kuburan Atau kadang itu hibah Tanah hibah Tanah hibah juga Ada yang samping kuburan Nah ini Atasila ini Barangkali pernah ke wihara Dharma Ratna ya Samping bandara Di Tanggerang Nah kuti bikku Kalau dibuka Nah kuburan Cina Jadi setiap hari bikku itu dipaksa Untuk merenungkan kematian Ya memang itu sudah tugas saya ya Ya sudah pas lah begitu Ya Bapak Ibu Saudara Akhirnya kita bahas mengenai hantu ya Dewa dan manusia Nah Bapak Ibu Tadi saya catat beberapa dhamma yang penting ya Karena Namanya SPD Harus ada dhamma nya juga Jangan cuma cerita hantu saja Kalau mau cerita hantu saja Kita tutup lampunya Pasang lilin-lilin kecil gitu Ya nanti gantian Satu orang sekali ya Nah itu jadi ini Kismis ya Kisah-kisah misteri Bapak Ibu Saudara Sambudha menjelaskan bahwa Alam ini Alam semesta Atau Alam eksistensi ya Alam eksistensi Di sana itu Ada berbagai macam alam Ada alam dugati Yaitu alam menderita Dan alam sugati Alam bahagia Nah Sambudha pernah memberi perumpamaan Jadi alam yang menderita itu Seperti Alam neraka Alam binatang Dan alam peta Atau alam hantu ya Alam peta Nah Kemudian alam manusia Dan alam dewa Sambudha pernah memberi perumpamaan Mengenai Lima alam ini Bagaimana perumpaannya Nah coba dibayangkan ya Sambudha menjelaskan alam neraka itu seperti Ada seorang pria Berjalan di jalan yang sangat jauh Haus dan panas Kemudian dia jalan sebegitu jauh Kemudian dia jatuh ke lubang yang dalam Tidak bisa naik lagi Dan lubang itu dipenuhi arang-arang bara-bara yang panas Dan dia terjebak di sana Nah itu adalah perumpamaan untuk alam neraka Kemudian Sambudha juga menjelaskan perumpamaan mengenai alam binatang Sama perumpaannya Seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh Panas dan kering Dan juga haus Kemudian dia jatuh ke satu lubang Tapi lubang itu bukan berisi bara Tapi berisi tinja Taik ya Nah seperti itu alam binatang Mereka seperti jatuh ke tinja Hidupnya tidak nyaman Tapi tidak sakit setiap waktu Seperti alam neraka Kalau alam neraka itu sakit setiap waktu Disiksa setiap waktu Tersiksa oleh karma buruknya Nah itu perumpamaan alam binatang Kemudian bagaimana perumpamaan alam hantu Perumpamaan alam hantu Sambudha mengatakan persis sama Seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh Panas dan haus Kemudian dia menemukan pohon yang kecil Pohon yang daunnya sedikit Kemudian dia berteduh Tapi walaupun berteduh tetap panas Tetap terik Kenapa? Karena pohonnya itu daunnya sedikit sekali Nah itulah alam hantu Jadi oleh karena itu Bapak ibu saudara Ada disini yang pernah ketemu hantu? Belum ya? Atau yang malu-malu menceritakan ya? Nah hantu itu digambarkan penuh dengan kesedihan Karena dia lelah Istirahat juga Di pohon yang daunnya sedikit Kemudian alam manusia Sambudha menggambarkan manusia Seperti seorang yang jalan sangat jauh Panas dan haus Kemudian menemukan pohon yang sangat rimbun Teduh begitu Kemudian istirahat di bawah pohon yang teduh Nah itu gambaran kehidupan manusia Terakhir Gambaran kehidupan para dewa Para dewa itu digambarkan seperti seorang pria yang jalan sangat jauh Panas dan haus Kemudian menemukan mansion Atau rumah yang sangat besar Di dalamnya itu ada fasilitas Ada furniture yang bagus-bagus Tempat tidur ranjang yang besar Kemudian dia beristirahat Itulah gambaran kehidupan sesosok dewa Perempaman yang diberikan Sambudha Kenapa pria yang jalan sangat jauh Panas dan haus Itu perjalanan samsara ya Kita lahir mati Lahir mati Lahir mati Jadi bapak ibu saudara Beruntung lahir sebagai manusia itu Sudah alam sugati Tadi ketika ngambil sila Saya sebutkan silena sugating nyanti Dengan sila lahir di alam bahagia Manusia termasuk sugati Tiga yang di bawah Dari perumpaman Sang Buddha tadi itu Alam yang menderita Hari ini kita cerita hantu-hantu ya Masalahnya bapak ibu saudara Hantu ini tidak kelihatan begitu Jadi ada orang yang percaya Ada orang yang tidak percaya ya Ya kita tidak memaksakan Apa pemikiran orang Tapi Dari pengalaman-pengalaman hidup Barangkali ada yang pengalaman sendiri ya Mungkin pernah ketemu hantu ya Atau pernah melihat hantu Ada yang merasa disini pernah melihat hantu? Wah tidak ada ya Wah pulang kita ya Nah judulnya tidak didukung begitu Ya saya yakin ada Tapi tidak mengungkapkan Saya pertama kali ketemu Bukan ketemu ya Melihat begitu ya Pertama kali melihat makhluk halus itu Dengan sangat jelas Tidak bisa saya lupakan Itu ketika saya masih umat Pertama kali saya ke Tiongkok Aneh sekali Jadi pertama kali saya ke Tiongkok Itu ke kota Cengtu ya Cengtu itu kota Panda Kesana untuk ujian Jadi sebegitu kita Kenapa kita? Karena satu grup itu rame Dua puluhan orang dari Indonesia Sebegitu saya tiba di hotel Itu adalah hotel universitas Dengan penuh kegembiraan Tidak ada sedikitpun kengerian Kemudian suasana mengerikan Itu gak ada sama sekali Kami naik ke lantai tiga Dan saya cari kamar saya Jadi saya cuma dapat nomor Saya cocokkan itu Ada pamflet peta kecil ya Sebelum masuk ke lorong Saya cari kamar saya Ketemu Kamar saya itu di ujung Kamar nomor dua dari ujung Kemudian saya jalan Begitu masuk ke lorong itu Karpetnya warna merah Lampunya agak kuning Begitu ya Dan itu pertama kali saya kesana Di ujung Saya masih di pangkal lorong ya Di ujung Saya melihat seorang wanita Dengan pakaian tradisional kuno warna merah Persis kalau dulu kita nonton film-film vampir Nah hantu yang paling galak itu yang pakai Baju merah Itu suasana saya masih bahagia Betul ya Dengan teman-teman Pertama kali ke Tiongkok Nah happy luar biasa Lalu apa yang terbersih di pikiran saya Oh lucu ya Rupanya zaman semodern ini Masih ada orang pakai gaun merah kuno Begitu Itu yang pemikiran saya Apalagi ini di kota Lucu begitu Saya lihat dia Kemudian dia jalan Belok ke kanan Nah Lalu saya jalan pelan-pelan Tadi kamar saya itu nomor dua ujung ya Nomor dua ujung Berarti sebelahnya kamar terakhir Saya jalan sampai ujung Bapak Ibu tau apa yang terjadi? Sebegitu saya di ujung Sebelah kanannya Tidak ada lorong Tidak ada lorong sebelah kanannya itu Jadi bagaimana wanita tadi itu Belok kanan kemudian menghilang Ternyata itu bukan manusia ya Karena gak ada logika lain lagi Lompat juga gak bisa Karena itu adalah kaca Saya bengong begitu duduk Saya berdiri ya Saya bengong begitu Lalu saya sadar kalau itu adalah makhluk Cepat-cepat saya buka pintu hotel Saya masuk ke dalam Teman saya belum datang Karena satu kamar dua orang Saya langsung pelimpahan jasa Itu pertama kali Saya merasakan pengalaman Melihat makhluk yang Paling jelas Bapak Ibu Saudara Sesungguhnya Keanehan-keanehan Mengenai makhluk halus itu Saya pikir Dialami juga Oleh Bapak Ibu semua ya Mungkin tidak semuanya Tapi saya yakin Setiap orang Pernah punya pengalaman Seperti itu Tapi kalau Bapak Ibu Mendapatkan pengalaman Seperti itu Saran saya Tidak perlu terlalu takut Saran ya Tapi mungkin agak sulit ya Ya kalau ada makhluk Yang menampakkan dirinya Atau barangkali Kelihatan oleh kita Mungkin itu adalah Tanda Mereka butuh Perhatian Mereka butuh Pertolongan Dan kenapa Memperlihatkannya ke kita Bukan ke yang lain Mungkin mereka tahu Bapak Ibu itu Yang mengerti Pelimpahan jasa Kalau ke orang lain Mendak ngerti Pelimpahan jasa Ya menampakkan diri Juga gak ada gunanya Tapi hantu itu Banyak yang malu-malu Mungkin malu Oleh perbuatan jahat Di masa lampaunya Karena terlahir Sebagai makhluk halus Sebagai hantu Ya gak keren-keren sekali Begitu ya Oleh karena itu Kalau ada makhluk itu Ada hantu kan sering ya Lihat di jendela Kemudian Hilang Lihat di jendela Kemudian hilang Ya mereka memiliki Sifat yang sedih Kemudian malu Begitu Nah Bapak Ibu Saudara Ini saya punya Kisah nyata Saya alami ketika Di wihara mendut Ada yang pernah Ke wihara mendut Saya yakin ada ya Ya wihara mendut itu Wihara yang sangat tua Terutama di depan Candinya Ada candi mendut Yang sudah berumur Wah mungkin Lebih dari seribu tahun Oleh karena itu Banyak sekali orang Yang datang ke mendut Merasakan aura Yang berbeda Tidak mengherankan Karena wihara Yang sangat sakral Apalagi sebagai Pusat pendidikan Sangga Terawada Indonesia Nah ketika Saya di mendut Pertama kali Menjadi sama nera Lama sudah Hampir delapan tahun Yang lalu Saya mengalami Beberapa keanehan Nah salah satunya adalah Ini mulai dari Teman sama nera dulu Ada seorang teman Sama nera Ketika malam Dia tidur Dia ditindih Saya sebenarnya Juga sudah Dua kali ditindih Tahu ditindih ya Ya ketika tidur itu Mau nafas itu Tidak bisa Saya dua kali Ditindih Dan itu siang Tapi teman saya Paling parah Kami satu kuti Satu kamar itu Enam orang Sama nera yang Paling muda Karena kamarnya itu Disusun dari yang tua Sampai yang muda Saya dapat dengan Teman-teman yang Paling muda Enam orang Nah satu malam Teman kami Tiba-tiba Tengah malam Jadi kami tidur itu Berenam Kemudian disekat-sekat Dengan papan Tiba-tiba Malam hari Dia tinju Papan itu Keras sekali Pung-pung-pung-pung Sambil mengucapkan Namotasa Namotasa Begitu Kemudian dia terbangun Lalu kami tanya Kamu kenapa Saya ditindih Katanya Saya ditindih Dia sampai kayak Kesulitan bernafas Besoknya Siang Dia ketindihan lagi Akhirnya malam Setiap dia mau tidur Dia harus baca Karania Metasuta Ratanasuta Begitu ya Baru dia tidur Dan setelah beberapa hari Dia baru cerita Ternyata Dia mainin Patung singa Jadi di mendut itu Ada patung singa Jadi kalau para samanera Menunggu Pagi-pagi Menunggu Berjalan ke Uposata Kita berbaris Nah ketika baris itu Pas dekat dengan singa itu Saya tidak tahu kenapa Mungkin dia iseng ya Singa itu Dia pukul-pukul Punggungnya Ya dia main-mainin Kemudian singa itu Apa Mungkin disini ada singa enggak Ada ya Kalau di mendut Mulutnya terbuka Dia congkel-congkel Mulutnya ya Ya dia mungkin Enggak berpikir ya Kalau mungkin itu Ada yang menunggui Karena itu Wihara yang sakral sekali Nah akhirnya Dia cerita ke kami Ya menurut dia Dia jalan ke sana Minta maaf Dengan singanya Begitu ya Jadi Bapak Ibu Ke Wihara Ada Rupang Ada Garuda Ada Kinara Kinari Jangan diganggu-ganggu ya Saya pernah diceritakan Bante Jotik Kenal Bante Jotik Damo Nah ada yang kenal ya Nah Beliau pernah cerita Ini kasus yang agak Agak besar ya Jadi pernah satu ketika Seorang anak kecil Itu hilang tiga hari Hilang tiga hari Kemudian Keluarganya Orang tuanya Tiba-tiba datang ke Wihara mendut Kemudian cerita Anak kami hilang Bante Jotik Bingung Anak Bapak Hilang Kenapa Nanya ke saya Saya apa hubungannya Begitu ya Kan beliau Biku Tinggal di Wihara Apa hubungannya Dengan anak Orang ini hilang tiga hari Dan itu Orang itu bukan Budis Orang tuanya bukan Budis Ternyata setelah Anaknya hilang tiga hari Mereka pergi Ke orang pinter Nah orang pinter itu Cerita Kalau anaknya itu Kencing di Candi Borobudur Nah saya tadi masuk Saya seneng ya Ini rupang Arca Batu ini mirip Dengan arca di Di Candi Borobudur Nah karena dia tidak sopan ya Dan karena di Candi itu Banyak penjaganya Apalagi Candi Borobudur ya Waduh itu sudah Sakralnya luar biasa Anak itu hilang akhirnya Lalu Bantenya bertanya Lah kemudian Kesini untuk apa Ternyata orang pinter itu Menyarankan Harus minta maaf Ke Candi Borobudur Tapi bagaimana Minta maaf ke Candi Diwakili oleh Para Biku Jadi dia datang Minta maaf Ke Bante Jotik Minta maaf Ke Sanggah Mewakili Agama Buddha Kemudian Bante Jotik Bacakan Parita Setelah itu Anaknya ketemu Nah setelah Anaknya ketemu Ditanyain Anaknya itu gak tau Kalau dia hilang Tiga hari Dia hanya Merasa seperti Main-main Dua jam Nah itu yang Ini diceritakan langsung Oleh Bante Jotik Satu kisah terakhir ya Mengenai Wihara mendut Ini saya sendiri Yang mengalami Jadi Bapak Ibu Saudara Tidak jarang ya Satu rumah itu Mungkin ada Makluk halusnya Kadang-kadang itu Karena Seseorang itu Mungkin dia Pemilik rumah Sebelumnya Dia begitu melekat Dengan rumah itu Kemudian orang ini Tidak memiliki Banyak karma baik Kemudian setelah meninggal Dia lahir Di alam peta Sam Buddha Pernah menjelaskan Bahwa sesungguhnya Manusia Sangat sering Setelah meninggal Di alam manusia itu Jatuh ke Alam peta Oleh karena itu Disebut alam peta Peta dalam bahasa Pali artinya Yang sudah pulang Bahkan Sam Buddha Mengatakan Kita terlahir Di alam manusia ini Seperti beruntung Seperti lagi jalan-jalan Setelah jalan-jalan Pulang Pulangnya ke alam peta Nah tapi Saya harapkan Di sini semua Yang datang ke wihara Jangan pulang ke alam peta Hari ini kita cerita Hantu-hantu Tapi jangan pulang Ke alam hantu Mempraktekkan sila Berdana Latihan samadhi Nanti kita akan lahir Ke alam yang lebih tinggi Alam yang lebih tinggi Ataupun lahir Kembali menjadi manusia Tapi praktek dhamma Kemudian Berkat latihan Karma baik Dan parami Bisa mencapai nibbana Satu ketika Bapak Ibu Saudara Ini saya sendiri Yang mengalami Waktu itu Saya masih sama Nera Teman-teman Sudah pulang semuanya Teman-teman Sudah pulang semuanya Maksudnya Pak Bajah itu Dua minggu Di sini Pernah diadakan Pak Bajah enggak? Pernah ya? Nah Pak Bajah itu Dua minggu Selesai Pak Bajah Dua minggu Semuanya pulang Yang lanjut Ingin menjadi Biku Hanya saya satu Tapi waktu itu Masih ada Sama Nera senior Salah satunya Sama Nera Medacito Ya mungkin Ada yang kenal ya Beliau sangat Pinter Bahasa Pali S2 Dari Sri Lanka Nah waktu itu Beliau belum ke Sri Lanka Sama Nera Baru mau pindah Melanjutkan pelatihan Ikut Kalau saya tidak salah Ikut meditasi GoNK Itu program Salah satu Di STI Jadi waktu itu Berangkat Sama Nera Medacito Saya iseng Padahal Saya sudah punya Kuti Saya iseng Sepertinya Nyaman juga Kuti disini Namanya Tamak ya Sudah punya Kuti disana Masih ingin Coba Kutinya orang Begitu ya Itulah sifat Tamak manusia Nah maklum Itu saya benar-benar Baru bergabung ya Tapi iseng Iseng Rasanya Kuti ini Nyaman juga Nah Sama Nera Medacito Berangkat Siang-siang Saya coba Untuk tinggal Di kamar itu Tidur siang Nah Terjadi Satu hal Yang cukup Mengerikan Saya Bermimpi Ada suara Jadi dalam mimpi itu Ada suara Suaranya bagaimana Pergi Pergi Saya bangun Tapi saya Keras kepala ya Ah Aku bangun Ah cuma mimpi Begitu ya Saya tidur lagi Tidur Baru ketiduran Langsung mendengar Suara teriakan Pergi Bangun Bangun lagi Saya Tapi masih Keras kepala ya Ini prosesnya Mungkin Lebih dari Satu jam Jadi gak Bangun Langsung Tidur Kemudian Saya Coba Untuk Tidur Lagi Kali Ketiga Jadi Dalam mimpi itu Saya Bukan Didatangi Lagi Muncul Makhluk Yang Wajahnya Biru Semua Biru Semua Tepat Di hadapan Saya Begini Kemudian Teriak Satu kata Saja Pergi Kata Begitu Pas Di muka Saya Begitu Saya Bangun Gak Keras kepala Bangun Langsung Keluar Dari Kamar Itu Saya Tidak Pernah lagi Tidur Disana Sampai Hari Ini Begitu Tapi Saya Pikir Wajar Mungkin Itu Tempat Favoritnya Makhluk Itu Makhluk Yang Wajahnya Biru Semoga Dia Tidak Ikut Cerama Online Nanti Saya Pulang Kemendut Dia Marah Bagaimana Saya Pikir Wajar Mungkin Makhluk Itu Berpikir Ini Sama Nerah Sudah Punya Kuti Masih Mau Ngambil Kutinya Saya Betul Tapi Kalau Sama Nerah Banyak Ada Enam Ada Tujuh Makhluk Maklum Tapi Ternyata Agak Lama Tinggal Di Mendut Saya Diceritakan Karyawan Wihara Memang Kamar Itu Gabung Dengan Sebelah Ada Gudang Yang Biasanya Untuk Penyimpanan Air Minum Memang Anker Jadi Anak Wihara Juga Enggak Berani Tidur Disana Padahal Kamar Gudang Itu Gudang Itu Juga Kamar Sebenarnya Jadi Besar Setengah Sepertiga Sepertiga Ruangan Ini Itu Sejuk Begitu Tapi Ternyata Ya Bapak Ibu Saudara Ini Pengalaman Pengalaman Saya Selama Di Wihara Selama Di Tempat Lain Bahwa Makhluk Halus Itu Ternyata Kadang Kadang Bisa Connect Ke Kita Kalau Saya Mengartikannya Cukup Beruntung Aneh Walaupun Ngeri Tapi Merasa Cukup Beruntung Kenapa Kalau Orang Belum Mengalami Dia Boleh Ragu Bener Nggak Ada Makhluk Halus Ada Alam Peta Bener Nggak Kalau Alam Binatang Kita Langsung Nampak Binatang Itu Tapi Makhluk Halus Tidak Semua Orang Nampak Tapi Kalau Kita Sendiri Pernah Mengalami Sebenarnya Agak Beruntung Itu Menambah Keyakinan Kita Begitu Ya Ini Pada Nggak Mau Jawab Nanti Pulang Pulang Dari Sini Ketemu Ya Ya Bapak Ibu Saudara Ini ada Kisah Dari Suta Kisah Yang Sangat Unik Ya Mari kita Konsentrasi Saya Cerita Sedikit Jadi Di Zaman Dulu Disini Ada Bante Mogalana Nggak ada Ya Nah Di Beberapa Rupang Itu Ada Dua Biku Pernah Melihat Ya Yang Sedang Beranjali Ke Sang Buddha Satu Kanan Satu Kiri Yang Di Kanan Namanya Bante Sariputa Yang Di Kiri Bante Mogalana Beliau Berdua Adalah Murid Utama Sang Buddha Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Tapi Biasanya Wajahnya Sama Begitu Ya Ya Maklum Saja Itu Supaya Menghemat Biaya Produksi Ya Sebenarnya Wajahnya Nggak Sama Begitu Karena Kalau Di Thailand Kita Mau Ngambil Rupang Itu Namanya Rupang Sepasang Bante Mogalana Sariputa Bahasa Thainya Pra Pra Mogalana Pra Saribut Pra Saribut Itu Punya Cara Pelafalan Yang Berbeda Nah Nanti Dijualnya Itu Sepasang Sepasang Satu Pasang 7 Juta Yang Lebih Besar 14 Juta Begitu Ya Wajahnya Sama Nah Bante Mogalana Terkenal Sebagai Bante Yang Memiliki Kemampuan Gaib Paling Tinggi Di Antara Semua Biku Hanya Satu Level Di Bawah Sang Buddha Jadi Di Sangga Ketika Di Zaman Sang Buddha Yang Paling Dibawanya Bante Mogalana Satu Ketika Bante Mogalana Turun Dari Bukit Untuk Berpindah Patah Beliau Ditemani Seorang Biku Namanya Bante Lakhana Agak Jarang Didengar Namanya Bante Lakhana Nah Bante Lakhana Ini Tidak Bisa Melihat Makhluk Halus Dia Tidak Memiliki Kemampuan Batin Yang Tinggi Nah Ketika Bante Mogalana Dan Bante Lakhana Ini Turun Dari Bukit Untuk Berpindah Patah Di Pertengahan Jalan Bante Mogalana Melihat Sedikit Ke Atas Lalu Tersenyum Bante Lakhana Tanya Bante Kenapa Tersenyum Yah Nanti Baru Saya Ceritakan Kalau Sudah Tiba Di Tempat Makan Kemudian Mereka Lanjut Berjalan Pindah Pindah Patah Kemudian Setelah Pindah 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 Bertemu Dengan Sambuddha Di Tempat Makan Berkumpul Para Bikku Pindah Patah Tanya Tidak Bareng Seperti Kalau Saya Di Wat Bowon Di Thailand Pindah Patah Tidak Bareng Setiap Bikku Boleh Pindah Patah Sendiri Sendiri Tapi Kadang Makannya Ngumpul Nah Jadi Setelah Berkumpul Para Bikku Makan Selesai Makan Jadi Semuanya Sudah Selesai Makan Bante Lakhana Ingat Lalu Nanya Ke Bante Mogalana Bante Tadi Bante Kenapa Di Tengah Jalan Tersenyum Nah Kemudian Bante Mogalana Menjelaskan Tadi Saya Melihat Ada Makhluk Halus Yang Terbang Di Atas Langit Sambil Diserang Oleh Burung 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 Gagak Burung Elang Dan Burung Pemakan Bangkai Lalu Dia Menangis Dan Menangis Lalu Bante Lakhana Ini Ragu Dia Bener Tidak Begitu Disana Ada Sang Buddha Bante Lakhana Langsung Nanya Ke Sang Buddha Bante Apakah Bener Yang Dilihat Oleh Bante Mogalana Apa Jawab Sang Buddha Sang Buddha Menjawab Ya Itu Benar Saya Pernah Melihat Makhluk Yang Persis Sama Tapi Saya Menunggu Salah Satu Murid Saya Melihat Dulu Baru Mau Saya Ceritakan Ngerti Maksudnya Bahkan Sambud Daya Tidak Mau Menceritakan Kalau Belum Ada Orang Lain Yang Melihat Karena Khawatir Orang Lain Itu Menjadi Ragu Nah Lalu Bante Lakhana Bertanya Kenapa Makhluk Itu Diserang Oleh Burung Dan Menangis Sedemikian Rupanya Sang Buddha Mengatakan Makhluk Itu Dulunya Adalah Seorang Penjagal Sapi Nah Sekarang Terlahir Kembali Di Makhluk Di Alam Peta Dan Setiap Hari Diserang Oleh Burung Burung Menangis Dan Menangis Dan Bahkan Sebenarnya Makhluk Itu Mungkin Terlahir Dulu Di Alam Neraka Untuk Waktu Yang Cukup Panjang Kemudian Habis Karmanya Di Neraka Masih Tersisah Keburukannya Karma Buruknya Dia Terlahir Di Alam Petah Nah Bapak Ibu Saudara Ternyata Di Dalam Suta Kejadian Itu Tidak Sekali Kejadian Itu Berkali Kali Dan Makhluk Halus Yang Terlihat Oleh Bante Mogalana Itu Berbeda Beda Ini Saya Catat Saya Ceritakan Beliau Juga Pernah Melihat Hantu Dengan Panah Yang Mengejarnya Jadi Setiap Hari Dia Dikejar Oleh Panah Kemudian Panah Itu Menusuk Tubuhnya Persis Sama Ceritanya Mirip Ceritanya Mereka Selalu Konfirmasi Dengan Sang Buddha Dan Sang Buddha Mengatakan Hantu Yang dikejar Panah Itu Dulunya Adalah Seorang Jaksa Yang Korup Jaksa Yang Senang Korupsi Kemudian Bante Mogalana Juga Pernah Melihat Hantu Yang Ditusuk Yang Tubuhnya Itu Sedang Ditusuk Javelin Tombak Yang Sedang Ditusuk Oleh Tombak Dan Ternyata Kehidupan Lampau Dia Adalah Seorang Pemburu Rusa Nah Kemudian Juga Ada Makhluk Halus Yang Tubuhnya Itu Tertusuk Banyak Pedang Jadi Digambarkan Pedang Itu Menusuk Dari Dada Keluar Kemulut Ada Yang Dari Mulut Keluar Kedadanya Ada Yang Dari Perut Keluar Kedadanya Dari Pahak Keluar Ke Betis Jadi Seluruh Tubuhnya Itu Pedang Tertusuk Pedang Dan Ternyata Dulunya Dia Adalah Seorang Penipu Yang Senang Menciptakan Kebohongan Kebohongan Untuk Mencelakakan Orang Lain Nah Kadang Mulut Kita Itu Bisa Lebih Kejam Dari Pisau Kadang Ucapan Kita Bisa Mencelakakan Orang Lain Kemudian Ada Juga Hantu Yang Terlahir Seluruh Tubuhnya Penuh Tinja Dan Ternyata Dulu Dia Adalah Seorang Penjinah Kemudian Juga Ada Makhluk Makhluk Halus Yang Hidupnya Hanya Bisa Makan Tinja Jadi Hanya Bisa Makan Taik Ini Katanya Agak Kasar Hanya Bisa Makan Tinja Kemudian Sambuddha Menjelaskan Ternyata Makhluk Ini Dulunya Adalah Seorang Brahma Brahma Nah Ini Bahasa Ajaran Buddha Yang Penting Bapak Ibu Hafal Tahu Bedanya Brahma Dengan Brahma Ini Penting Sekali Brahma Itu Adalah Dewa Tingkat Tinggi Ingat Brahma Adalah Dewa Tingkat Tinggi Contoh Kalau Di Thailand Ada Brahma Empat Wajah Dekat Hotel Erawan Saya Pernah Lewat Tapi Saya Tidak Berhenti Itu pada Ngantri Untuk Sembayang Nah Itu Brahma Jadi Alam Menderita Alam Manusia Enam Tingkat Alam Dewa Yang Masih Memiliki Hasrat Napsu Kemudian Diatasnya Alam Brahma Tapi Kalau Brahma Adalah Kasta Ingat ya Ini dihafal Kenapa Perlu dihafal Supaya Bapak Ibu Kalau dengar Cerama Para Biku Tidak Bingung Atau Nanti Baca Buku Daman Tidak Bingung Kalau Brahma Dewa Brahma Kasta Nah Jadi Kasta Itu ada Empat Ya Brahma Ksatria Kemudian Waisya Sudra Tapi ada Satu Lagi Namanya Paria Tapi Ini bukan Kasta Paria Ini disebut Kasta Buangan Biasanya Paria Ini muncul Karena Pernikahan Dari Dua Kasta Yang Berbeda Kalau Ada Dua Orang Dari Kasta Berbeda Menikah Anaknya Itu Tidak Ada Kasta Kasian Luar Biasa Kalau Di India Sangat Kasian Bahkan Saya Pernah Lihat Video Laki-laki Yang Menikah Dengan Wanita Yang Beda Kasta Dan Itu Sangat Tabu Di India Sampai Hari Ini Apa Yang Terjadi Waktu Di Pasar Dia Tiba-tiba Ditinju Orang Dari Belakang Satu Orang Meninju Tiba-tiba Orang Kedua Meninju Tiba-tiba Dia Ditendang Begitu Dia Tersungkur Semua Orang Mengeroyok Dia Nah Menurut Video Itu Tidak Tau Mudah-mudahan Bukan Hoax Karena Zaman Sekarang Video Informasinya Bisa Beda-beda Nah Itu Karena Dia Menikah Beda Kasta Tapi Memang Itu Adalah Kisah Nyata Di India Pernikahan Beda Kasta Itu Sangat Sangat Dilarang Dan Anak Mereka Nanti Lahir Disebut Kasta Buangan Istilahnya Paria Dan Kasta Buangan Ini Kalau Di India Kasian Mereka Nggak Ada Pekerjaan Layak Mereka Biasanya Tidak Sekolah Jadi Gelandangan Atau Itu Tukang Bersih-bersih Gorong-gorong Jadi Yang Bersihkan Paret Dan Sebagainya Atau Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Kotoran Begitu Ya Itu Orang Kasta Paria Nah Makhluk Halus Yang Itu Brahmana Makhluk Halus Yang Makan Tinja Ini Ternyata Dulunya Dia Adalah Seorang Brahmana Brahmana Kasta Tertinggi Berarti Dia Kaya Raya Kemudian Disanjung Dihargai Dan Segalanya Tapi Dia Bukan Buddhis Jadi Dia Bukan Umat Sang Buddha Dan Dia Tidak Suka Bikku Jadi Dia Undang Para Bikku Untuk Makan Siang Di Rumahnya Dia Sediakan Makanan Yang Yang Sudah Apa Di Tempat Sesajian Tapi Ditutup Semuanya Ya Seperti Bapak Ibu Dana Makan Siang Tapi Kan Makanannya Tidak Ditutup Dia Ditutup Setelah Itu Dia Mempersembahkan Bante Silahkan Makan Kemudian Dia Pergi Bante Silahkan Ambil Sendiri Silahkan Makan Kemudian Dia Pergi Sebegitu Dibuka Ternyata Semua Makanan Itu Adalah Tinja Saking Bencinya Tapi Dia Tidak Tau Ternyata Karma Buruk Yang Dia Lakukan Itu Membuat Dia Terlahir Menjadi Hantu Yang Hanya Bisa Makan Tinja Kemudian Nah Ini Yang Ketujuh Mudah Mudah Jangan Ada Yang Disini Kalau Ada Yang Kebetulan Saya Minta Maaf Ini Dari Suta Ini Bulat Saya Ambil Dari Suta Yang Ketujuh Hantu Perempuan Yang Sangat Jelek Kemudian Juga Diserang Oleh Burung Burung Kemudian Sambuda Menjelaskan Hantu Wanita Yang Sangat Jelek Ini Ternyata Dulunya Adalah Peramal Tapi Kenapa Dia Peramal Bisa Terlahir Sebagai Hantu Karena Dia Peramal Yang Suka Berbohong Kadang Peramal Itu Sudah Bingung Beberapa Peramal Yang Jahat Itu Barangkali Bisa Berbohong Dan Ketika Seorang Peramal Berbohong Kasiannya Luar Biasa Sepupu Saya Sendiri Namanya Tidak Boleh Disebut Karena Jaman Sekarang Semuanya Direkam Sebenarnya Saya Sebut Sepupu Saya Sudah Bisa Denger Sepupu Saya Sendiri Papanya Pernah Pergi Nyari Tangki Disini Ada Tau Tangki Itu Yang Kemasukan Dewa Disini Namanya Apa Di Samarinda Orang Yang Bisa Ngundang Dewa Masuk Ketubuhnya Tangsin Tangki Ada Beberapa Nama Saya Tidak Tau Di Samarinda Namanya Apa Nah Di Waktu Itu Dia Pergi Ayahnya Pergi Nyari Tangsin Mungkin Tangsin Ini Juga Palsu Karena Untuk Acting Dewa Masuk Itu Kalau Latihan Bisa Nanti Jangan Latihan Pulang Karena Tidak Jarang Tangsin Itu Ada Yang Palsu Juga Tangsin Itu Ngomong Ke Dia Anakmu Yang Paling Besar Laki Laki Nanti Besar Itu Anak Yang Durhaka Itu Kata Tangsin Dan Ayahnya Itu Sangat Tidak Bijaksana Oleh Karena Itu Kenapa Seseorang Perlu Belajar Dharma Agar Bapak Ibu Saudara Bijaksana Karena Orang Yang Tidak Bijaksana Keluarga Kehidupannya Bisa Kacau Dia Sangat Tidak Bijaksana Dia Percaya Begitu Saja Saya Pikir Kalau Kita Ayah Yang Baik Mungkin Tidak Kita Tidak Membela Anak Kita Kalau Ayah Yang Baik Harusnya Yang Dia Tidak Percaya Itu Adalah Pramalnya Tapi Dia Sangking Percaya Dan Dia Saya Pikir Ayah Yang Tidak Bijaksana Begitu Pulang Dari Tempat Tangsin Itu Dia Langsung Benci Anaknya Ini Sepupu Saya Sendiri Ini Bukan Cerita Yang Saya Dengar Dari Orang Lain Dia Langsung Benci Anaknya Sendiri Sangkin Bencinya Anaknya Pernah Jatuh Dari Sepeda Tangannya Patah Pulang Tangannya Patah Anaknya Menangis Sedemikian Rupa Tidak Diapa Apakan Anaknya Cuma Tidur Di kamar Menangis Sedemikian Rupa Tidak Dibawa Ke dokter Tidak Dibawa Ke Dukun Patah Sampai Hari ini Mohon Maaf Ya Kalau orangnya Mendengar Ya Saya Mohon Maaf Sampai Hari ini Telinga Apa Tangannya Itu Tidak Lurus Karena Benar-benar Tidak Dibawa Ke Dokter Tapi Anak-anak Itu Bisa Sembuh Sendiri Tapi Tangannya Tidak Lurus Padahal Sepupu Saya Ganteng Sekali Orangnya Ya Tapi Sekarang Hidupnya Normal Baik Nah Padahal Ramalan Itu Tidak Terbukti Sekarang Sepupu Saya Sudah Berkeluarga Sudah Mapan Hidupnya Di Jakarta Ayahnya Juga Tetap Dia Sokong Kenapa Dia Sokong Ayahnya Walaupun Dia Juga Tidak Sayang Dengan Ayahnya Bagaimana Kita Sebagai Anak Bisa Sayang Ayah Seperti Itu Ya Sulit Saya Pikir Ya Kecuali Punya Hati Seperti Dewi Kuan Im Mungkin Bisa Ya Wah Kalau Orang Biasa Sulit Tapi Dia Tetap Sokong Tapi Saya Pikir Ramalannya Menjadi Benar Bukan Karena Anaknya Jahat Tapi Karena Ramalan Itu Sendiri Ngerti Maksudnya Ya Tapi Ternyata Anaknya Juga Tidak Durhaka Nah Oleh Sebab Itu Peramal Yang Berbohong Itu Bisa Sangat Mencelakakan Hidup Orang Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau Nanti Cari Peramal Kemudian Peramalnya Cerita Yang Ngeri Jangan Langsung Percaya Misalkan Peramalnya Bilang Ini Nanti Bisnismu Ini Tidak Jalan Tahun Depan Bisnisnya Itu Turun Dan Sebagainya Bapak Ibu Jangan Langsung Percaya Kalau Bapak Ibu Khawatir Datang Ke Wihara Ikut Puja Bakti Baca Parita Ada Biku Datang Bapak Ibu Dan Namakan Pelimpan Jasa Kemudian Pulang Ke rumah Baca Abhaya Parita Nanti Di Parita Ada Namanya Abhaya Parita Abhaya Itu Artinya Tanpa Bahaya Baca Abhaya Parita Satu Dua Kali Sudah Biarkan Saja Biarkan Tapi Bapak Ibu Berjuang Bapak Ibu Ada Orang Setelah Diberi Ramalan Dia Sangkin Percayanya Ramalan Itu Dia Jadi Males Dagang Betul Ya Karena Dia Pikir Kata Peramalnya Nanti Tahun Depan Saya Reduk Ya Sudahlah Ya Kalau Sudahlah Beneran Reduk Jadi Bapak Ibu Jangan Langsung Percaya Ya Kalau Bapak Ibu Gelisah Khawatir Berbuat Baik Saja Yang Banyak Terus Berjuang Dan Nasib Itu Bisa Berubah Bapak Ibu Saudara Yang Kedelapan Ini Hanya Sembilan Bantemogalana Pernah Melihat Hantu Yang Tidak Ada Kepala Tapi Mata Dan Mulutnya Itu Ada Di Dada Ini Ada Anak Anak Kasian Ya Aduh Gawat Ini Yaitu Adalah Perampok Atau Penjahat Yang Dulu Kepalanya Dipenggal Terlahir Kembali Menjadi Makhluk Tanpa Kepala Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Untuk Saya Sebenarnya Bukan Saya Hantu Bukan Ya Yang Terakhir Itu Makhluk Halus Yang Menggunakan Jubah Ya Tapi Jubahnya Semuanya Terbakar Jadi Dia Terbang Di Atas Langit Jubahnya Semua Terbakar Badannya Juga Terbakar Sambil Menangis Teriak Teriak Itu Adalah Dia Adalah Seorang Biku Di Jaman Budha Kasapah Budha Sebelum Budha Gautama Seorang Biku Di jaman Budha Kasapah Tapi Dia Suka Korupsi Ya Tapi Korup Dalam Bahasa Inggris Itu Bukan Hanya Korupsi Yang Artinya Mengambil Uang Begitu Ya Korup Dalam Bahasa Inggris Itu Artinya Melakukan Hal Yang Buruk Ya Kalau Dalam Bahasa Inggris Kata Corrupt Korrupt Itu Dia Melakukan Kesalahan Nah Jadi Terlahir Kembali Dia Sebagai Makhluk Halus Yang Berjubah Tapi Seluruhnya Terbakar Kenapa Tadi Saya Katakan Ini Untuk Saya Agar Saya Hati-hati Ya Menjadi Biku Jangan Menjadi Biku Yang Keliru Nah Bahkan Biku Yang Keliru Pun Karma Buruknya Besar Bapak Ibu Saudara Itu Pengalaman Dari Bante Mogalana Ya Yang Diceritakan Di Nah Sebelum Nanti Kita Masuk Ketanya Jawab Ya Seperti Saya Katakan Hari Ini Kita Bincang Bincang Dhamma Saja Pertemuan Pertama Bante Bagaimana Kalau Saya Punya Pengalaman Yang Buruk Dengan Hantu Atau Bagaimana Kalau Bapak Ibu Takut Dengan Hantu Kalau Bapak Ibu Takut Dengan Hantu Saya Beritahu Jimatnya Ya Ada Jimatnya Ya Jimatnya Itu Rawatlah Lima Silah Bapak Ibu Mungkin Tidak Tahu Betapa Dasyatnya Lima Silah Lima Silah Itu Dasyat Luar Biasa Seorang Biku Biku Kami Tidak Ada Amulet Amulet Tidak Tidak Pakai Amulet Tapi Seorang Biku Itu Dijaga Oleh Silah Termasuk Para Samanera Para Atasilani Kadang Kami Masuk Ketempat Tempat Yang Angker Kadang Di Agak Hutan Ya Bukan Hutan Tetapi Wiharanya Masuk Ke Agak Pedalaman Bahkan Di Makassar Itu Para Biku Pernah Masuk Ke Daerah Namanya Yamatitam Harus Jalan Kaki 8 Jam Nah Para Biku Tidak Jarang Datang Ke Tempat Yang Mengerikan Kemudian Mungkin Ada Makhluk Tapi Apa Yang Melindungi Para Biku Silah Dan Bapak Ibu Saudara Apa Yang Melindungi Bapak Ibu Dari Gangguan Makhluk Halus Juga Adalah Lima Silah Orang Yang Memiliki Lima Silah Bapak Ibu Tidak Akan Diganggu Oleh Makhluk Halus Kenapa Makhluk Halusnya Itu Juga Tidak Bodoh Dia Sungkan Karena Ini Orang Calon Lahir Sebagai Dewa Jadi Bapak Ibu Kalau Orang Yang Calon Lahir Sebagai Dewa Menjaga Silah Dengan Baik Dia Juga Tidak Mau Ganggu Kemudian Dikatakan Barangkali Ada yang Pernah Melihat Nanti Boleh Kabarkan Ke Saya Orang Yang Merawat Silah Dengan Baik Auranya Itu Berbeda Seperti Ada Cahaya Yang Melindungi Jadi Bapak Ibu Saudara Makhluk Halus Itu Bisa Tahu Orang Yang Memiliki Moral Dengan Orang Yang Tidak Memiliki Moral Jadi Bapak Ibu Tidak Perlulah Mencari Jimat 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 Yang Paling Kuat Adalah Merawat Lima Silah Karena Di Thailand Itu Orang Thai Senang Sekali Jimat Bahasa Thainya Prak Krang 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 Itu Artinya Instrument Jadi Tapi Kalau Digabung Prak Krang Itu Jimat Jimat Yang Berbentuk Ada Yang Berbentuk Buddha Ada Yang Berbentuk Biku Biku Yang Sudah Meninggal Begitu Dan Kalau Orang Thai Ketemu Biku Pasti Mintanya Itu Kalau Ketemu Saya Kadang Dipanggil Achan Achan Itu Artinya Guru Biku Kadang Dipanggil Achan Kalau Biku Yang Muda Seperti Saya Dipanggil Luong Pi Jadi Kalau Ketemu Siapapun Karena Kalau Di Thailand Rata-rata Buddhis 90% Buddhis Thailand Itu Ada 80 Juta Jiwa 90% Buddhis Jadi Kalau Saya Ke Bandara Kadang Penjaga Airport Bisa Luong Pi Kho Prak Krang Itu Bahasa Thai Bante Minta Jimat Kenapa Mereka Seneng Jimat Dari Biku Kata Mereka Kalau Yang Dari Biku Asli Padahal Mereka Bisa Beli Sendiri Ada Yang Pernah Ke Thailand Ada Pasti Ada Saya Yakin Saya Ketemu Beberapa Umat Yang Pernah Ke Thailand Nah Jimat Jimat Itu Juga Banyak Yang Jual Di Jalan Begitu Ada Yang 50 Bat Ada Yang 100 Bat Ada Yang 200 Bat Ada Yang Dilelang Pernah Yang Dilelang Itu Jimat Kecil Begini Terlelang 31 Miliar Jadi Di Thailand Itu Jimat Jimat Kalung Itu Seperti Kalau Di Indonesia Seperti Kris Kris Itu Di Indonesia Ada Yang Dilelang Sampai Sangat Mahal Nah Di Thailand Juga Seperti Itu Tapi Itu Ada Ceritanya Kenapa Bisa Dilelang Sampai 31 Miliar Itu Ada Ceritanya Orang Yang Menggunakan Itu Mendapatkan Dari Seorang Biku Meditasi Bikunya Sudah Meninggal Kemudian Dia Kecelakaan Mobilnya Hancur Semua Tapi Dia Dan Keluarganya Di Dalam Tidak Luka Sedikitpun Nah Karena Itu Jimatnya Menjadi Dikatakan Punya Kesaktian Ya Padahal Mungkin Yang Menyelamatkan Mereka Adalah Safety Belt Begitu Ya Bukan Jimat Itu Ya Tapi Jimat Itu Akhirnya Jadi Mahal Bapak Ibu Saudara Saya Menyarankan Bapak Ibu Jangan Meletakkan Keyakinan Pada Barang Barang Jimat Seperti Itu Kenapa Karena Itu Bisa Mengurangi Keyakinan Kita Pada Hukum Karma Kalau Bapak Ibu Yakin Hukum Karma Berbuat Baik Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dan Perlindungan Maka Itu Sudah Sangat Cukup Dan Kalau Bapak Ibu Terlalu Percaya Bisa Terjadi Dua Hal Satu Bapak Ibu Barangkali Bisa Ditipu Orang Betul Ya Karena Kita Tidak Akan Pernah Tahu Ini Jimat Yang mana Yang Asli Yang Mana Yang Tidak Asli Jadi Bapak Ibu Bisa Saja Ditipu Orang Atau Bapak Ibu Bisa Tertipu Keyakinan Diri Sendiri Ini Kisah Nyata Di Thailand Ini Terakhir Setelah itu Kita Tanya Jawab Sudah Hampir 830 Di Thailand Pernah Ada Seorang Dia Yakin Sekali Kalau Jimatnya Itu Dia Pegang Dia Kebal Kemudian Sangkin Yakinnya Dia Tantang Temannya Untuk Nikam Perutnya Dia Sambil Megang Jimat Yang Dia Yakini Sangat Sakti Ternyata Apa yang Terjadi Tembus Bapak Ibu Masuk Berita Nasional Makanya Saya Tahu Karena Saya Lihatnya Itu Di Line Today Kalau Di Thailand Pakai Line Mereka Tidak Pakai Whatsapp Jadi Saya Lihat Di Line Today Orang Ini Masuk Berita Nasional Dan Sekarat Masuk Rumah Sakit Nah Ini Adalah Contoh Orang Yang Terlalu Yakin Jimatnya Itu Sakti Akhirnya Dia Tertipu Oleh Keyakinannya Sendiri Jadi Bapak Ibu Bahaya Dari Jimat Itu Bisa Bapak Ibu Bisa Tertipu Oleh Orang Lain Atau Mungkin Tertipu Oleh Keyakinan Diri Sendiri Nah Bapak Ibu Itu Bincang Bincang Kita Hari Ini Bincang Bincang